Pemirsa Satuan Reserse Narkopa Polres Moro Jambi berhasil mengunggap 31 kasus peredaran gelap narkotika selama tahun 2023. Terhitung sejak Januari hingga Juli 2023, Satres Narkopa Polres Moro Jambi meringkus 38 pengedar dan pengguna narkoba. Masing-masing diantaranya 36 tersangka laki-laki dan 2 orang tersangka perempuan. 38 tersangka peredaran gelap narkotika ini ditangkap di tempat berbeda. Satres Narkopa Polres Moro Jambi meringkus 38 pengedar dan pengguna narkoba. Masing-masing diantaranya 36 tersangka laki-laki dan 2 orang tersangka perempuan. 38 tersangka peredaran gelap narkotika ini ditangkap di tempat berbeda. Selama 7 bulan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 639,14 gram ganja, 77,26 gram sabu-sabu, dan 150 butir pil heksimer. Dari 31 kasus yang berhasil diungkap, 21 kasus diantaranya telah P21 dan telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Sementara 10 kasus sisanya masih dalam tahap penyidikan. Peredaran gelap narkoba di Moro Jambi dominan terjadi di wilayah Kecamatan Kumpeulu, Kecamatan Sungai Bahar, dan wilayah hukum Kecamatan Jambi luar kota. Jumlah tersangkanya 38 orang. 38 orang terdiri dari 36 laki-laki dan 2 tersangka perempuan. Ini sebagian beberapa tersangka yang kami tampilkan di sini. Dari 31 kasus tersebut, untuk 21 kasus sudah selesai, sudah kami limpahkan ke kejaksaan, dan 10 masih proses di penyidikan kami, dalam penyidikan kami. Salah satu tersangka berinisial RT 38 tahun menuturkan, yang sudah sejak 3 tahun lalu menggunakan ganja. Ibu rumah tangga yang telah memiliki 4 orang anak tersebut mengaku nyaman dan santai menjalankan hidup jika telah mengkonsumsi ganja. Seluruh tersangka penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan satres narkoba Polres Morjambi ini dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara.